Erik Thohir mengomentari sejumlah pihak yang ingin agar jajaran pengurus PSSI saat ini mundur. Anggota Internasional Olimpik Komite, Erik Thohir mengajak semua pihak untuk fokus keperbaikan sepak bola Indonesia di tengah pengusutan tragedi kanjuruhan. Erik mengatakan, saat ini adalah momen besar bagi Indonesia untuk membenahi seluruh aspek sepak bola Indonesia. Erik Thohir mengatakan, saat ini anggota induk sepak bola dunia FIFA sedang berada di Indonesia. Mereka berkoordinasi dengan PSSI dan sejumlah stakeholder dalam negeri untuk memberikan segala masukan terbaik dan terlibat langsung dalam pembenahan sepak bola Indonesia. Kita bersama-sama, kita bisa sukses itu karena apa? Karena Gotong Royong, ujar dia di Aula HBS Cimarem Ngampeh. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat 14 Oktober 2022. Menteri BUMN ini juga menanggapi soal desakan sejumlah pihak yang ingin agar jajaran pengurus PSSI saat ini mundur. Menurutnya, saat ini fokus utama adalah bersama-sama mencari solusi dalam pembenahan sepak bola Indonesia. Jangan salah-salahan, kita tetap menegakkan hukum. Tapi, harus ada solusi konkret. Tidak mungkin kita membiarkan sepak bola kita begini terus. Kita harus intropeksi, kata dia. Erik Thohir menceritakan, ketika dia ditugaskan Presiden Jokowi Dodo untuk bertemu Presiden FIFA, Giani Infantino. Ia mengatakan, saat itu datang dengan berbekal surat dari Presiden Jokowi. Saya tidak sok-sokan datang ke sana. Bukan zamannya merasa paling hebat. Sekarang saatnya merombak. Kita maju bersama, kata Erik Thohir. Sekian dari kami, salam sepak bola.